Hari ini persidangan Lulu Tobin dan suami, seperti apa? Prosesnya sendiri, si Dhanu? Ya baik, jadi perkara LL sama BBM ya? Iya. Sekarang sudah masuk persidangan secara vertigasi ya? Dan agenda hari ini itu jawaban dari tergugat. Jawabannya tergugat. Itu secara vertigasi ya? Dan nanti tanggal 30 Reprik, tanggal 7, masih bulan ini, tanggal 30 November itu masih replik, terus tanggal 7 Desember itu replik. Lalu nanti kita open lagi tanggal 11 untuk penelitian. Untuk hasil mediasinya seperti ini? Ya mediasinya kalau sudah kejawaban pasti tidak berhasil ya. Jadi kemarin sudah di mediasi, dari mulai tanggal 2 November ya, tanggal 16, terus tanggal 23-2 minggu ya, itu di mediasi. Sudah berusaha tapi nampaknya tidak berhasil. Maka persidangan dilakukan jawab-perjawab. Mediasi tanggal 16, kedua belah pihak itu sudah hadir pas secara prinsipal? Hadir, alam sudah hadir terus. Makanya. Di sini yang pertama, kedua, sampai ke mediasi. Kemudian, kemarin waktu melaporan mediator, dari pihak pembugat, prinsipal tidak hadir, jangan hadir kekuasanya. Tapi dari pihak pembugat, didampingi kekuasanya. Mungkin bisa dijelaskan alasan mereka untuk memutuskan akhirnya bercerai apa Pak? Kenapa? Alasan mereka akhirnya berputus. Nanti sudah menyebut pokok perkara ya, nanti kita lihat dalam keputusan saja. Tapi tidak bisa membukai itu. Selain cerai mungkin apalagi diatur dalam kegugatan ini? Yang masuk dalam perkara ini masuk? Iya. Tidak hanya itu saja. Hanya cerai saja ya Pak? Harta ganda gini? Tidak, tidak masuk begitu. Nafka idah termasuk? Tidak, tidak masuk begitu. Jadi hanya tunggal. Tapi tidak ada tuntutan ya Pak? Tidak ada tuntutan. Untuk kedepannya sedang masih ekor atau? Ya, sampai setengah 11. Sampai tanggal 7 ya. Nanti tanggal 11 baru kebuktian kan di sini. Oben ya. Di ruang sidang kan. Para pihak hadir nanti untuk menghubungkan. Apakah nanti prinsipannya yang hadir atau kekuasanya yang hadir? Kita lihatlah. Waktu tidak ada perubatan harta gondogini gitu Pak ya? Tidak ada. Yang mengugat sendiri siapa Pak Pak Haji kalau boleh tahu? Yang mengugat ya Pak Haji. Pihak istri kan gugatan. Kalau itu ternak pengadilan itu kalau sudah gugatan, cerai itu pasti pihak istri. Kalau permohonan cerai tolak itu pasti suami. Alasan ketidak harmonisankah atau bagaimana Pak Haji? Itu sudah menurut pokok perkara. Kalau tidak harmonisnya pasti ya. Tapi alasan kenapa tidak harmonis itu menurut pokok perkara. Nanti kita ada di putusan akhir ya. Berarti ini yang kedua kalinya ya Pak? Kok nggak tahu saya ya? Ini perkara masuk kita tangani sekarang. Itu aja ya. Untuk mediasi kemarin yang secara langsung itu mungkin berlangsung berapa jam Pak? Kalau jamnya itu bisa mediator ya. Tapi tidak tahu. Tidak tahu. Sedekal itu ya. Pumas menanyakan berapa jam, berapa menit ya. Oke cukup. Mungkin nanti agenda para saksi sendiri sudah disiapkan dari pihak kedua belah pihak atau bagaimana Pak Haji? Kami memberikan waktu nanti tanggal 11 itu pembuktian dari pihak pembukat terlebih dahulu ya. Pembuktian itu kan ada surat, ada saksi. Terserah mereka nanti ya. Sampai saat ini masih satu rumah? Alamatnya atau? Sudah pisah Pak Haji? Rupa itunya atau masih seru rumah pasal alamat? Waktu pengajuannya sendiri? Di dalam gugatan kami tidak hafal itu. Kami tidak bawa gugatannya ya. Cukup ya? Terus sedang ngeriming akut ya Pak? Sedang ngeriming? Iya.